Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa-siswi semuanya akan kita lanjutkan materi kita tentang teks tanggapan ya dan ini merupakan bagian terakhir ya pada pembahasan kita tentang teks tanggapan nah berikut akan kita sampaikan tentang pengungkapan kritik pengungkapan sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan nah karena kritik maupun sanggahan serta pujian ini adalah bagian dari hak kita sebagai manusia yang sama-sama berpikir dan tidak ada yang sama antara pikiran seseorang dengan pikiran orang lain nah karena kita mempunyai perbedaan maka kita berhak untuk menyampaikan sebuah kritikan sanggahan dan pujian dalam bentuk teks tanggapan yang tentunya hal ini diatur diatur ya diatur supaya menggunakan aturan norma-norma yang baik dan sopan jangan sampai kritik sanggahan pujian kita itu bisa melukai orang lain karena belum tentu apa yang kita kritik belum tentu apa yang kita sanggah belum tentu apa yang kita puji itu sesuai bisa saja apa yang kita kritik justru lebih baik apa yang kita sanggah justru suatu saat nanti akan menjadi sesuatu yang kita pergunakan dan apa yang kita puji kita puji-puji bisa saja di suatu saat nanti menjadi sesuatu yang tidak kita harapkan padahal kita sudah memuji-muji ya nah oke kita bahas materi hari ini tidak banyak ya nah yang pertama kita bahas tentang penyusunan teks tanggapan nah jadi untuk menyusun teks tanggapan itu ada langkah-langkahnya dan ada aturan yang harus diikuti teks tanggapan itu ya nah kemudian penyampaian sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan kita sampaikan apa yang sudah kita tulis ya kemudian kita ungkapkan apa yang kita rasakan baik nah langkah-langkah menyusun teks tanggapan yang pertama dulu kita harus menemukan tema yang ingin kita jadikan pegawasan pokok dalam tanggapan kita oke jadi kita harus mengembangkan tema kita menjadi ide pokok jadi temanya apa dulu jadi kalau kita sudah bisa menemukan menentukan tema nah baru tema itu nanti kita bahas menggunakan struktur kebahasaan yang sudah kita miliki menggunakan kunjungsi yang kita ketahui ya sebagaimana yang sudah kita bahas nah jadi tema itu kita pecah lagi menjadi beberapa pokok gagasan misalnya kita ingin membahas pohon ya pohon ada yang dapat dicangkok dan ada yang tidak dapat dicangkok nah berarti yang kita bahas tentang pohon ya tentang pengembang biakan pohon pohon yang dapat dicangkok adalah pohon yang berakar tunjang dan pohon yang tidak dapat dicangkok adalah pohon yang berakar serabut nah itu ada beberapa gagasan sudah ya pohon asam dapat dicangkok karena berakar tunjang demikian juga dengan pohon mangga wah mangga dan asam sama saja ya demikian pula dengan pohon jeruk ya berakar tunjang maka jeruk juga dapat dicangkok nah itu namanya ada topiknya tentang pohon ya jadi ketika kita sudah membahas tentang pohon kita tetapkan maka dalam pembahasannya itu harus fokus tentang pohon itu saja kegesan-kegesan kita yang dikembangkan dalam teks tanggapan kita hanya membahas itunya saja hal-hal lain jangan dibahas itu bagian orang lain yang membahasnya nah kemudian kita menyusun ede-ede-ede kita itu dalam bentuk kalimat ya dalam bentuk kalimat-kalimat kita urutkan secara logis ya secara logis itu bisa berdasarkan kronologis waktu bisa logisnya berdasarkan sebab akibat bisa berdasarkan jenisnya kita urutkan sesuai dengan itu kita mau membahas jenisnya saja misalnya pohon tadi kan yang dapat dicangkok itu jenisnya apa nah udah ya nah ketika kita sudah bisa membuat kalimat itu berdasarkan pikiran dan bahasa kita pikiran kita dikeluarkan dalam bentuk bahasa dalam bentuk kalimat dan ditulis nah maka tinggal kita lanjutkan langkah yang berikutnya nah kita cermati dan teliti teks yang disusun agar sesuai dengan ajaan bahasa Indonesia dan sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia nah untuk itu kalian bisa melihat di perpustakaan bagaimana kamus mengatur cara menulis sebuah kata dan menyesuaikan maknanya apa serta penggunaannya untuk apa nah nanti kalau sudah kita tulis kita cermati dan kita susun berarti tugas kita sudah selesai dalam membuat sebuah teks tanggapan baik itu tanggapan sebagai persetujuan baik itu tanggapan sebagai kritik sebagai penolakan sebagai pujian sebagai dukungan tadi ya terserah fokus mau masalahnya kemana mau mengkritik saja atau mau mendukung saja dan objeknya juga harus fokus juga misalnya tentang tanaman ya tanaman saja yang dibahas tentang kebersihan ya kebersihan saja yang dibahas jangan lalar ngidul kemana-mana ya tadi kalau sudah kita membahas tentang pohon-pohon yang dapat dicangkok jangan membahas tentang ikan yang hidup di bawah pohon gitu ya maksudnya jadi selesaikan saja pembahasan tentang pohon-pohon yang dapat dicangkok oh pohon-pohon pisang tidak dapat dicangkok karena dia berakar serabut nah itu masih pas ya nah seharusnya kita menanam pohon yang berakar tunjang di bibiran sungai ini supaya tidak terjadi erosi seharusnya berarti itu kritik ya dan penyelesaiannya adalah dengan menyebutkan atau mendeskripsikan bahwa kita harus menanam pohon di pinggiran sungai nah itulah siswa-siswa semuanya saya sudah sampaikan nah jadi tugas kalian adalah membuat beberapa paragraf secara berkelompok ya tentang topik tertentu yang di dalamnya itu ada boleh berupa persetujuan, dukungan, pujian boleh juga berupa kritikan atau penolakan nah jadi silahkan setelah ini minggu depan kalian sampaikan secara daring secara online secara jarak jauh di channel youtube kalian masing-masing tulisan kalian tanggapan terhadap sesuatu baik itu lingkungan yang kalian lihat atau dari berita-berita misalnya berita politik tentang undang-undang hak kita kerja ya cipta kerja ya apa namanya boleh tentang kegiatan ibadah yaumiyah atau kegiatan peringatan hari besar islam misalnya nah kalian fokus ke masalah itu saja misalnya boleh tentang corona juga boleh silahkan kalian mau mengkritik tentang corona kalian sependapat dengan corona ya juga silahkan ungkapkan tanda persetujuan atau penolakan atau kritikan yang jelas ada dalam paragraf kalian itu alasannya kalau kalian mengkritik harus menyampaikan sebuah alasan ya supaya jangan menjadi sebuah cacian dalam tulisan teks tanggapan itu oke terima kasih atas perhatian siswa-siswi semuanya ya saya mengakhiri pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang terakhir di semester pertama nanti akan kita lanjutkan setelah kita melaksanakan ujian akhir apa namanya penilaian akhir madrasah ya nah nanti kalaunya ujian ini dilaksanakan secara online saya akan siapkan dan materi-materi yang akan ditanyakan adalah materi-materi yang sudah saya sampaikan melalui konten-konten video tayangan powerpoint yang sudah saya sampaikan nah terima kasih semoga sukses semuanya semoga semangat selalu dan semoga mendapatkan prestasi yang baik ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh